Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman telur-telur petani, petakang, dan pencinta tanaman serta ibu-ibu dan siapapun yang melihat video ini Alhamdulillah hari ini sudah di hari Senin tanggal 2 April tahun 2023 Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita Kita juga berharap dilancarkan rejeki kita sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita sehari-hari di tengah meningkatnya semua harga kebutuhan pokok Alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support maupun berbagi informasi di channel ini sehingga channel ini bisa kita gunakan bersama untuk menjalin tali silaturahmi maupun berbagi informasi harga cabai yang ada di daerah kita masing-masing sedangkan informasi yang kami share disini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri di mana adalah harga-harga yang terjadi di pasar hidup hari Kediri untuk beberapa hari ini memang ada peningkatan Alhamdulillah untuk cabai merah besar cabai merah keriting maupun cabai rawit merah kecil untuk hari ini apakah ada perkembangan yang positif langsung saja kita informasikan daftar harga nega cabai di Kabupaten Kediri di hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023 yang pertama ada cabai merah besar variatas gata MK di angka Rp31.000 kemudian tuh variatas simula di angka Rp29.000 ini belum ada perubahan masih sama seperti hari kemarin kemudian tuh cabai merah keriting atau lombok pelintir hari ini di angka Rp27.000 ini harganya juga masih sama belum ada perubahan harga masih cukup bagus harganya kemudian yang ketiga ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lombok jili yang pertama ada variatas Ori 212 di angka Rp34.000 ini Alhamdulillah ada peningkatan sekitar Rp5.000 dibandingkan dengan hari kemarin kemudian tuh asmoro 043 Rp32.000 manu atau berendul Rp27.000 kamelia Rp32.000 dan lokal nganjuk Rp29.000 Alhamdulillah untuk hari ini cukup banyak peningkatan di cabai rawit merah kecil untuk keterangan stok atau pasokan di pasar hidup hari ada JMP 1,5 ton pasukan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi, Brogolinggo dan juga Jember kemudian ada JMP 800 kg masukan dari lokal Kediri, Blitar, Nganjuk ada JMP 11 ton masukan dari lokal Kediri, Malang, Nganjuk, Banyuwangi dan Jember pengiriman ke Jabodetabek ada JMP 1 ton penyerapan ke industri melalui keluar ada JMP 2,5 ton tadi sedikit informasi yang bisa kami berikan untuk hari ini Alhamdulillah harganya ada peningkatan yang cukup signifikan semoga membawa berkata sendiri buat dulu-dulu semua mohon maaf apabila informasinya belum berkenan di hati teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh